Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel IAP official channel yang bertemakan atau membahas seputar peternakan ayam bagi pemula karena kami sendiri masih pemula di video kali ini seperti biasa sesuai dengan tema dari channel kami yaitu peternakan ayam jadi ya kami akan mengupdate seperti biasa perkembangan atau update terbaru cernak ayam yang kami pelihara sudah besar-besar anakan ayam yang kita pelihara untuk pakannya sendiri karena empat tahu di daerah kami masih tutup pabrik tahunya jadi kami menggunakan dedak dan juga daun singkong ya teman-teman dedak dan juga daun singkong kemudian em4 satu liter karena pabrik tahu di daerah kami masih pada tutup dan untuk pembelian pur 511 juga budgetnya terbatas jadi terpaksa kita menggunakan daun singkong yang kita cacah cincang-cincang halus itu kita berikan kepada ayam pakannya sendiri belum diberikan sebentar lagi akan kita racik pakannya hanya saja tidak mau makan sempurna setahunya ayamnya pada sudah besar-besar Alhamdulillah namun untuk harganya sendiri sesuai survei pasar yang kami lakukan beberapa minggu yang lalu untuk harganya masih sekitaran Rp40.000 ini masih terlalu murah kalau kita jual sekarang enggak mau terpaksa kami cernak kami pelihara lagi hingga harga jualnya mencapai Rp70.000 sampai Rp80.000 per ekor agar kita kami mendapatkan keuntungan yang tipis tapi masih untung walaupun tipis masih belajar ini belajar disini sama-sama kita belajar bagaimana cara beternak ayam bagi pemula jadi dari awal video yang saya update saya post itu merupakan bahan pembelajaran semua bagi teman-teman dan bagi kami sendiri tentunya bahan pembelajaran yang sangat berguna karena disitu kami mengalami permasalahan dan juga kesalahan-kesalahan mendasar bagi peternak terutama pemula jadi jika teman-teman ingin tahu apa kesalahan dan permasalahan mendasar bagi peternak pemula silahkan nonton video kami dari awal video ini kami upload ke YouTube video tentang peternakan biasa mungkin dengan pokoknya ini dia yang sudah pada besar-besar ini diserakin oleh ayam tetangga ya mereka lahan tidak ada sudah numpang milahan orang ayam dilepas habis diserakin berserak semua ini dan juga kotorannya pertekiran dimana-mana ini untuk anak-an yang hasil tetasan sendiri Alhamdulillah sudah pada besar-besar kanapur lima sebelasnya tidak ada budget kami terbatas kami memberikan dedak juga tidak bisa kita berikan dedak kita berikan saja dedak dulu karena budget kami terbatas ya teman-teman kita berikan dedak yang yang saya campurkan dengan larum singkong kita bisa kok bisa kapan baru-baru semua gimana beli harap semua itulah salah satu penyakit ayam yang sangat dihindari bagi peternak yaitu penyakit kematian virus virus kurang ini mungkin kurang dijaga kandangan itu dari virus nomban ini masih aman ayam-ayamnya tidak terserang virus karena bila ayam atau ternak kami tetang terus maka kami mengalami kerugian sekitar 3 juta setengah ya teman-teman itu 3 juta setengah itu bukan ya kadang menurut teman-teman ada yang kecil jumlahnya namun bagi kami itu jumlah yang sangat besar 3 juta 500 ini juga akan kita bersihkan lagi ini ayam tetangga mereka lahan enggak ada di panggilan kita sudah kita berikan lahan namun ayamnya dilepas jadi ini berserak kemana-mana kotorannya sampai ke rumah selesai ini serakin sama ayam-ayamnya ini sering lagi dilepas saya datangin rumahnya banyak ayam mukanya dikandangin dan kita kasih lahan kalau kita lihat ini ayam-ayamnya sudah mengalami peningkatan sudah pada besar-besar namun untuk harganya masih dikisaran Rp40.000an sampai Rp50.000an untuk harga ayamnya sendiri ini kita racik pakan dulu ya kita akan meracik pakan dulu sebentar teman-teman ya seperti biasa kita akan meracik pakan dan kita akan meracik pakan selamat menikmati selamat menikmati seperti ini hasilnya hasil campuran pakarnya teman-teman seperti ini ini daun singkongnya ini sudah kita campurkan dengan EM4 dan juga nasi sisa jadi sekarang waktunya kita pemberian pakan kepada ayam selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati daun singkongnya kita rajang tidak halus-halus menggunakan parang ayam-ayam kita mengutapkan dengan lahak gembira bisa kita lihat sangat lahak sangat gembira menurut mas Rizka menggunakan daun singkong apakah mengandung protein dari daun singkong atau bagaimana karena ada teman saya yang dulu melihara jualan pakan cernak katanya bisa pakan alternatif bisa kita gunakan daun singkong ataupun daun kangkung daun singkong ataupun daun kangkung itu sangat bagus untuk pertumbuhan ayam kata teman saya yang dulunya sebagai penjual pakan cernak sangat bagus katanya ini kita coba dulu bagaimana hasilnya nanti akan kita update lagi videonya ini baru tadi pagi saya gunakan dan juga sore hari ini saya menggunakan daun singkong nanti sore hari akan kita update apakah daun singkongnya hanya dirajang atau dihaluskan digiling atau direbus dulu bagaimana cara proses pembuatannya itu mungkin teman-teman senior seperti mas Rizka mas Sadat Rizka mungkin bisa memberikan penjelasan mas di kolom komentar agar kami ini bisa paham bisa mengerti bagaimana cara menggunakan pakan alternatif yang menghemat bajut yang penting ayamnya kenyang tidak kelaparan oke sekian dulu untuk video kali ini bila teman-teman ingin memberikan saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar dan juga yang ingin berdiskusi silahkan tuliskan di kolom komentar kita berdiskusi bersama-sama di kolom komentarnya bila teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu menerima notifikasi saat kami mengupdate video terbaru sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next in video bye